selamat pagi menjelang siang sahabat mas bro beradar semuanya dimanapun anda berada selamat pagi menjelaskan karena dua hari dua malam kita enggak diangkat jadi kebanyakan kemarin putus putusnya itu mirintil mirintil kalau mirintil mirintil biasanya akang itu curiga itu ikan sidap yang menyambar bukan sampah ya karena kemarin akan pakai nomor 80 sekarang akan pakai nomor 100 nah kita mulai aja nih caranya begini yang suka akang bikin ya jadi kita enggak tali cuma dirintil-dirintil aja gini nih mau cup kopi mau cup saya di warung mau cup ini teh indok cafe biasa bagi yang belum ngopi ngopi dulu kita masukkan kesini nih tarik ini aja doang gini karena sidap biasanya kalau enggak salah ya sidap yang kalau kita najur itu biasanya suka berputar begini kalau nanti kena jadi kita ininya ganti putarnya ke kanan jadi kalau saya mah begini suka dimana aja sekarang juga sekarang di warung ini nih itu tali biasa aja begini tren tapi sekarang akan mau ditambah sih kalau kemarin kan kita nggak pakai sweeper kalau sekarang akan mau pakai sweeper karena takutnya iya karena airnya debit airnya kadang meluat kadang tidak ya kamu pakai sweeper siapa tau kalau pakai sweeper si si datnya ada yang masih dan masih ada gitu dapat dan juga senarnya nggak putus kayak kemarin ngopi ulang broy badek seger pakai sweepernya yang gede juga sih nah seperti ini nih udah masukin aja lah gampang kalau senar gede itu biasanya walaupun satu tali dua kali juga udah kuat tapi biar kuat kita tali jaga tali dua kali putar aja disini simpulnya begono nah ini untuk bawah nah untuk timan biasanya kita kasih disini bandul timanya tapi biasa kita pakai kresek dan batu biar awet ya mungkin udah tau ya kenapa akan pakai kresek dan batu jadi si pas si dat menariuk itu kan dia tuh suka ugal egol lah nanti si timah itu biasanya suka nyangkut nah kalau pakai kresek kan enak sama batu nanti batunya bisa kalau kita tarik itu apa namanya kreseknya itu kan jadi bolong timahnya keluar jadi ikan sidatnya insya Allah bisa ditarik kecuali kalau pakai timah biasa mungkin waduh sudah mengeluarkan biaya yang kedua yang kedua resiko nyangkutnya 80% atau 70% lah kita susah ngambilnya karena kebanyakan habitat sidat kan dia suka makannya itu di air rumput-rumput yang ada batu atau wilbek atau bronjong bronjong itu ada batu yang dimasukin dalam ram sebagai tonahan erosina gini aja juga udah kuat nanti kita kasih disini timah kayaknya sepertinya aja semoga aja besok ada sambarannya karena tadi kata paman saya kita mang jeki atau yang lebih kena ah mang carin katanya sungai Cijolang lagi meluap sungai Citanui juga lagi meluap jadi mungkin hari ini kita hanya ini aja ya semoga besok atau nanti sore kita najur besok kita dapat atau besok kita dapat oke jangan lupa buat kawan-kawan yang baru lihat channel akang tinggalin jejak biar akan dapat melacak dan melapangkan tali seluratu rahmi dan jangan lupa subscribe subscribe like and share tutup baik wakangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh